Kitab Samuel yang pertama, pasal 25. Daud dan Nabal Samuel telah meninggal. Seluruh Israel berkumpul dan berkabung. Mereka menguburkan Samuel di rumahnya di Ramah. Kemudian, Daud pergi ke Padanggurun Ma'on. Ketika itu ada seorang laki-laki yang sangat kaya tinggal di Ma'on. Dia memiliki perusahaan di Karmel. Ia mempunyai tiga ribu domba dan seribu kambing. Dia pergi menggunting bulu dombanya. Nama orang itu Nabal dari keluarga Kaleb. Nama istrinya Abigail, seorang yang bijak dan cantik. Sedangkan suaminya bersifat kasar dan licik. Daud berada di Padanggurun dan dia mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya. Daud mengirim sepuluh anak muda untuk berbicara dengan Nabal. Daud mengatakan, Pergilah dan jumpai Nabal di Karmel. Lalu sampaikan kepadanya salamku. Daud berpesan kepada Nabal demikian. Aku berharap supaya engkau dan keluargamu dalam keadaan selamat. Begitu juga dengan segala yang kau miliki. Aku baru saja mendengar berita bahwa engkau sedang mengerjakan pengguntingan bulu domba. Ketika para gembalamu bersama kami, kami memperlakukan mereka dengan baik dan tidak ada apa-apa yang hilang dari mereka selama mereka bersama kami di Karmel. Tanyalah kepada para bawahanmu. Mereka akan membenarkan hal itu. Berbaik hatilah kepada orang muda ini. Karena kami datang pada saat bersuka cita. Berikanlah kepada mereka yang dapat engkau sumbangkan. Silakan, lakukanlah itu untukku. Aku, Daud sahabatmu. Ketika orang suruhan Daud itu sampai di tempat Nabal, mereka menyampaikan pesan Daud. Nabal berkata kepada mereka, Siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Banyak hamba yang meninggalkan majikannya. Aku punya roti dan air, serta daging dari hewan yang kupotong untuk para anak buahku yang menggunting bulu dombaku. Tetapi, aku tidak mau memberikan itu untuk orang yang tidak kukenal dari mana asalnya. Orang suruhan Daud meninggalkan tempat Nabal dan melaporkan kepada Daud segala sesuatu yang dikatakan Nabal. Kemudian, Daud berkata kepada bawahannya, Sandanglah pedangmu. Daud dan para pengikutnya menyandang pedang mereka. Mereka berjumlah 400 orang. Sementara 200 orang tinggal menjaga perbekalan. Abigael mencegah bencana. Salah seorang hamba Nabal menceritakan kepada Abigael, istri Nabal. Katanya, Daud telah mengirim suruhannya menemui Tuhan kita untuk menyampaikan salamnya. Tetapi, mereka dimaki-makinya. Sedangkan orang itu sangat ramah terhadap kami. Mereka memperlakukan kami dengan baik selama kami bersama mereka. Dan tidak ada satupun milik kami yang hilang. Mereka seakan-akan seperti tembok penjagaan sekeliling kami siang maupun malam selama kami menggembalakan domba kami. Sekarang, pikirkanlah tentang hal itu dan putuskan yang dapat kau perbuat. Sebab malapetaka akan menimpa Tuhan kita dan seluruh keluarganya. Dia orang yang begitu bodoh. Sehingga tidak seorang pun dapat berbicara dengan dia. Abigael segera bertindak. Dia mengambil 200 potong roti, 2 kantong kulit berisi anggur, 5 domba yang sudah dimasak, gandum panggang sebanyak kira-kira 37 liter, 2,2 liter kismis, dan 200 kue arah yang diperas. Semuanya itu dinaikkannya ke punggung keledai. Kemudian Abigael berkata kepada hamba-hambanya, Majulah, aku menyusul dari belakang. Hal itu tidak diberitahukan kepada suaminya. Abigael menunggang keledainya menuruni sisi gunung, sedangkan dari sisi lainnya datang Daud dengan pengikutnya, sehingga bertemulah mereka. Daud mengatakan, Sia-sialah aku melindungi orang itu di padang gurun, sehingga tidak satu pun dari miliknya yang hilang. Dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Biarlah Allah menghukum aku, jika aku membiarkan satu orang hidup dari semua pengikutnya, sampai besok pagi. Begitu Abigael ada di hadapan Daud, cepat-cepat dia turun dari keledainya, lalu sujud di depan Daud dengan mukanya hingga ke tanah. Ia merebahkan dirinya ke kaki Daud, lalu mengatakan, Tuanku, biarlah aku saja yang menanggung kesalahan yang terjadi. Perkenankan hambamu berbicara kepadamu, dan dengarlah perkataan hamba ini. Aku sendiri tidak melihat suruhan Tuanku. Jangan peduli dengan nabal orang bodoh itu, karena pribadinya memang sesuai dengan arti namanya, bodoh. Tuhan telah mencegah Tuanku membunuh orang yang tidak berdosa. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidup Tuanku sendiri. Aku mengharapkan, supaya semua musuhmu, serta siapa saja yang bermaksud jahat terhadap engkau, akan bernasib seperti nabal. Sekarang, aku membawa persembahan ini kepadamu. Biarlah semuanya diberikan kepada pengikut Tuanku. Ampunilah kiranya kelalaian hambamu ini, karena Tuhan akan memperkokoh keturunan Tuanku. Ia berkenan melakukan hal itu, karena Tuanku berperang untuk Dia. Selama Tuanku hidup, orang tidak menemukan kejahatan pada Tuanku. Jika ada orang yang mengejarmu untuk membunuhmu, Tuhanlah yang menyelamatkanmu. Tetapi, nyawa para musuhmu dilemparkan seperti sebuah batu dari ketapel. Tuhan telah menjanjikan menciptakan banyak hal yang baik bagimu, dan mewujudkannya, dan menunjuk engkau sebagai Raja atas Israel. Dan Tuanku tidak perlu merasa menyesal karena telah menumpahkan darah yang sia-sia atau membalas dendam. Ingatlah aku apabila Tuanku berhasil dari Tuhan. Daud berkata kepada Abigail, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang telah memutus engkau menemui aku hari ini. Allah kiranya memberkati engkau untuk kebijakanmu, sehingga engkau menghindarkan aku dari penumpahan darah orang yang tidak berdosa hari ini. Demi Tuhan, Allah Israel yang hidup, yang telah menjegah aku melakukan kejahatan kepadamu. Jika engkau tidak cepat-cepat bertemu dengan aku, pastilah tidak ada lagi seorang pun yang hidup dari keluarga Nabal hingga besok pagi. Kemudian Daud menerima pemberian Abigail serta berkata kepadanya, Pulanglah dengan selamat. Aku sudah mendengar kata-katamu dan menyetujui permintaanmu. Kematian Nabal Abigail pulang kepada Nabal yang ada di rumahnya, yang sedang mengadakan pesta makan seperti yang diadakan para raja. Nabal dalam keadaan mabuk dan merasa senang. Abigail tidak menceritakan apa-apa hingga besok paginya. Ketika Nabal sudah sadar besok paginya, Abigail menceritakan segala galanya kepadanya. Nabal mendapat serangan jantung dan menjadi kaku seperti batu. Sepuluh hari sesudah kejadian itu, Tuhan merenggut nyawanya dan dia mati. Ketika berita kematian Nabal didengar oleh Daud, dia mengatakan, Pujilah Tuhan. Nabal telah mengatakan hal-hal yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah menolong aku. Tuhan telah menjaga aku supaya jangan melakukan kesalahan. Dan Tuhan telah membuat Nabal mati karena dia berbuat salah. Kemudian Daud mengirim berita kepada Abigail. Daud memohon kepadanya supaya ia bersedia menjadi istrinya. Para hamba Daud pergi ke Karmel menemui Abigail dan berkata kepadanya, Daud telah mengutus kami untuk menjemput engkau menjadi istrinya. Abigail menundukkan kepalanya ke tanah dan berkata, Sesungguhnya aku ini hambamu. Aku siap membasuh kaki para hamba tuanku. Abigail segera menunggang keledainya dan diiringi lima orang hamba perempuannya. Dia mengikuti para utusan Daud. Ia menjadi istri Daud. Daud juga menikahi Ahinoam dari Yisrael. Jadi, kedua perempuan itu menjadi istrinya. Sementara itu, Saul telah memberikan anak perempuannya, Michal, istri Daud, kepada Palti, anak Lais, yang berasal dari Galib. Selamat menikmati.